Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak, Tidak! Tidak, Tidak ada sensasi gilik-gilik gimana gitu ya? Tidak, Tidak! FoodVentures, waktunya kulinerah malam dan gue mau sesuatu yang manis dan gurih di awal tapi di endingnya itu nendang pedesnya rasanya nendang rasa, rasanya, rasa pedesnya itu nendang kalau udah liat di thumbnail udah tau ya gue mau makan apa ini adalah Ayam Bakar Bumbu Rujak. So, selamat datang di Wenaknya Makan-Makan FoodVentures. Cia Yopra! FoodVentures, sekarang gue sudah berada di depan Ayam Penyet dan Ayam Bakar Galang Gaisan. Disini menu andalanya itu ya tadi gue bilang Ayam Bakar Bumbu Rujak tapi disini juga jual Belut Oseng Cabai Ijo kadeng-dengarannya enak banget ya sudah gak usah lama-lama langsung masuk aja It's tabis mau masuk nih Kumpul gak kumpul makan? Lihnya gue taruh di dekit ya? Oke, mari kita kamu PC Disini ya? Apa disana? Disini aja ya? Dengan Masapa mohon maaf? Bapak Galang Oh ini yang punya berarti Bapak Galang Udah buka dari kapan? Kalau buka kurang lebih 2 tahunan 2 tahun tadi Kurang 27 September 2020 Sampai Alhamdulillah Belut, nyampai sekarang Oh nyampai sekarang Mantap tuh Saya, ini menu yang paling the best apa? Yang paling top? Yang paling laris untuk saat ini ya Mungkin Ayam Bakar Bumbu Rujak Sama Belut Belut ada 2 versi Ada Belut Penyet Ada Belut Oseng Dua-duanya juga Alhamdulillah laku Oh yaudah Boleh dibikinin Ayam Bakar Bumbu Rujak Sama Belut Cabai hijau ya? Boleh Nah buka dari jam berapa Sampai jam berapa? Kalau buka Di rumah saya juga buka nih soalnya Oh online ya berarti? Ya di rumah kita online juga Dari habis gubur Sekitar jam 1 Kalau dilapak disini Habis asas Sekitar jam 4 Oh iya iya Kalau yang delivery Kurang lebih jam 8 Jam 9 malam udah Los ya Soalnya kan udah malem Kalau dilapak bisa Nampil jam 10 malam Ya Oh di jam 10 malam Pertama kali buka itu Saya cuma Ayam Benyet Sama Lele Sama Belut Itu awal kali buka Nah kesini kesini kan Ya berinovasi lah Ya gitu ya Coba coba Ini Roto Didak Saya cuma belajar di Youtube Gak belajar sama orang Gak belajar sama siapa-siapa Mumpuh juga Masalah olesan ini Bikasnya Coba-coba Siap Kita coba Rasain sendiri dulu Kayak apa Kurang Tambahin apa lagi Ya hampir berapa kali lah Gak cuma Ayo sambel Berarti berkali-kali ya Iya Berkorban berapa ekor itu Awalnya bikin menu itu Bikin menu kayak gini Kalau yang olesan sih gak banyak Gak banyak ya Biasanya yang ngabis itu sambel pak Hmm sambel ya Sambel ya Sambel yang banyak banget diulek ya Iya Maksudnya Kita nyoba sambelnya kan Yang pas kayak apa gitu Itu yang banyak ngabisin Paling pas kemarin cabai mahal Oh iya Sakit di dompet juga sakit di burut ya Iya Masanya kemarin cabai udah sampai tembus 150 pak Oh iya Mahal juga ya Pernah mahal ya Banyak yang raw Banyak yang ngambruk Bisa habis berapa kilo Kalau ayam rata-rata ya Iya Rata-rata sehari Kalau sekarang baru Maksimal 10-12 Wah Lumayan banyak Alhamdulillah Banyak lah Sehari kalau belit sekilo lah Baru sekilo Sekilo bisa jadi sepuluhan korsi Udah kita tunggu aja ya Oke Foodvengers Makanannya sudah jadi Dari tadi gue liatin itu Enak sekali Ini yang gue portion Ayam bakar bumbu rujaknya itu dia Terus gue juga di kasih sambel Mungkin dikiranya kurang pedes ya Abis itu Ini Belut oseng Cabai hijau Hmm Sangat-sangar ya Hmm Beda juga bakunya Ambunya itu wah Sangat wah ya Ini Yang gue bilang ini Ini tuh Manis gurih di awal Tapi pedes nendang Nabok Nabok ya Nabok di akhir itu ini Nah Terus gue juga mesin ini Teh Teh apa ini Teh Tarik ya Teh tarik harganya 5 ribu Belut oseng Belut oseng Sampai hijau nya Harganya 14 ribu Kalau ditambah nasi 18 ribu Ini juga sama 14 ribu Kalau ditambah nasi 18 ribu Sambelnya Kayaknya tambahan Gratis Yaudah Gue mau doa Amin Oke Oke Ini tadi turunin dulu Jadinya gue mau nyobain Ayamnya dulu Ayam metok Ragingnya Hmm Aromanya juga ada smuky Smuky juga Yaudah langsung aja kita Cia yoo bray Hmm 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 Nimbut banget Hmm Enak Wah Ini bener-bener lembut ya Hmm 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 Gila Kalau gue mau pake nasi Nih Nih Gue rasain itu Kodesnya sangat-sangat tipis Santasnya dikasih sambel ya Karena ini kodes sama sekali Hmm 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 Sekarang Gue mau nyobain pake siapa Tapi Dicocol Cocol Udah dapet ya Tuh Dicobain dulu kayak gini Bagaimana rasanya Langsung aja kita Siap lagi yoo bray Hmm 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 Ada aromanya jeruk ya Ya Yang gue rasain ada aromanya jeruk Terus Ada peris Apa kurang peris ya Coba kita lagi ya Hmm Sopan Ini sopan banget Tapi Kita Giniin aja langsung Segini dulu kalo kurang nambah Kita udeg-udeg dulu Habis itu kita Tambahin pake Ayamnya Kita tambahin pake Kueh Hmm 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 Wah Hmm 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 penambakan sosial yang benar-benar sambal yang tidak begitu pedas ayam yang manis-manis gurih gimana gitu tapi itu ada rasa smoggy benar-benar enak banget sempurna gue habisin dulu ya dia emang bener-bener mainnya di olesan bumbu olesan dan bumbu olesan itu nendang bukan nendang ya tapi kayak dominan gitu rasa ayamnya udah habis gue mau pake bel ini dia baik kita ambil-ambilin dulu mau nyobain original dulu langsung aja kita ayo pray ayo pray mantep nendang ya baru ngerasa ini nendang ya tapi dagingnya itu enak gitu kalau buat di kunyah-kunyah food venture kalau mau kesini disini alamatnya ya ininya gue taruh di disini juga nah bagi food venture yang mau nontonin gue makan ayam bakar atau belut-belut juga belut gacor sama ayam bakar kalasan eh ayam bakar kalasan ayam bakar kecoh kecoh ayam bakar tuh enak tuh terima kasih bagi food venture yang sudah subscribe dan mendukung channel ini bagi yang belum subscribe cocah tambah subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan dengan kuliner-kuliner yang saya guna ini kalian jangan lupa follow sosial medianya ya oke ini tinggal kita habisin obatnya cuma satu habisin udah enjoy aja enjoy gue makan enjoy nontonin gue makan buah beletnya tuh enak sekali kita gak perus banget ya jadi kita kasih nih sambel sambel ijo eh sambel ijo sambel merah sudah keliatan sangar ya yaudah langsung kita habisin aja ya langsung kita dia lagi opry wangi banget kok mangi habisinnya gak ada apa-apa cuman timun doang iya lah sebenernya gak kalaman ah iya yuk rey wah bau kerasa penutupnya wah oh tolong aja ah 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 jadinya enak ada kayak jadinya gitu tapi gak membantu penerisnya gue sih wah mana apa pun ah wena gue mau bayar ah peret gue udah kenyang banget udah bener-bener kenyang ya ini ya konglusinya tadi ayamnya tekstur ayam ya tekstur ayamnya yang lembut dan gak usah pake tenaga langsung mprul habis itu belutnya yang mantep banget konglusinya apa cini fix pasti balik rasanya wena yaudah kalau selalu mudah gue harus amit kumpul gak kumpul makan rasa autentik yang melengkap dengan selera sentara adalah pilihan utama semangat terus rehat terus bangga menjadi unicast sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye foodbangers waktunya kuliner malam nah kalau udah dilihat di thumbnail gue tau udah tau mau makan apa ayam bakar kumur ucak ayam bakar kumur ucak ini mungkin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.